Assalamualaikum Buya Fan Buya saya puji dari Brebes ingin bertanya Saya mendengarkan video Buya tentang membayar zakat fitrah menggunakan uang Tapi saya masih bingung Buya pembayaran zakat fitrah dengan uang Karena biasanya saya membayar zakat fitrah dengan beras Mohon jawabannya Buya tentang penjelasan bayar zakat dengan uang Syukran Di dalam madhab kita Imam Shafi'i r.a dan jumhur madhab Hanbali Madhab Maliki zakat fitrah adalah dari makanan pokok yang kita makan Apa yang kita makan selama ini Kalau makanan pokok kita adalah nasi berarti beras yang kita keluarkan Satu sok Satu sok adalah empat kali genggam Kalau satu mud, empat kali mud Kalau mud, satu mudnya kurang lebihnya Enam on sampai tujuh on Maka jatuhnya ada 2,4 sampai 2,8 2,6 sampai 2,8 Antara itu, takriban perkiraan Baik, ini adalah madhab Shafi'i Kemudian dalam madhab kita Imam Shafi'i memang Tidak bisa dikeluarkan dalam bentuk uang Tapi di sana ada madhab besar Madhab Imam Abu Hanifata Yaitu bisa diganti dengan uang Dan itu juga yang diambil oleh Imam Romli Ayah Ada Romli anak, Romli ayah Berfatwa demikian itu memperkenankan Dengan tegas beliau Tanpa pakai syarat Langsung boleh diganti dengan tirham atau tinar atau uang Maka, apalagi kasusnya Kasus ini, karena kami mendengar juga Kalau beras kayaknya ribet Nanti pembagiannya, bagi-baginya seperti apa Gimana kalau diganti oleh Dengan uang Dalam keadaan normal pun Boleh kita ganti uang Mungkin mana yang lebih tepat Yang lebih nyaman Bagi sang fakir itu sendiri Bahkan bisa jadi di hari ini Sangat lebih perlu kepada yang namanya uang Daripada beras Karena beras mungkin sudah ada Tapi lauk belum ada Karena ini pendapat imam besar Madhab Syaf Malik Hanafi Maka gak usah raku Jika ingin menggunakannya Ikutlah Madhab Hanafi Ada pun sebagian yang mendiskusikan Tentang Kalau taklitnya itu kan Gimana Taklitnya kan harus ikut hitungan Takarannya Madhab Hanafi Sudahlah Ulama-ulama sudah menjelaskan Ikutlah saja langsung Ukurannya Madhab Syafi'i Kemudian diganti dengan uang Dan juga di dalam Madhab Imam Abu Hanifah sendiri Ada dua misalnya Kalau yang di zakati itu adalah Semacam bur Kurang lebih bur itu beda dengan syair Bur atau zabib Kemudian syair sama kurma Kalau kurma Satu wak satu sok Kalau zabib setengah sok Satu koma enam Jadi kalau Berbedaan di antara mereka Bukan berbedaan Di dalam Madhab Hanafi sendiri Ada yang setengah sok Ada yang satu sok Setengah sok Kalau kita mengeluarkan bur Atau mengeluarkan Zabib 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 itu adalah Kismis Anggur yang dikeringkan Mungkin ini lebih mahal Begitu jadi Kalau kurma Atau syair Maka satu sok Baik Satu sok Satu sok Dengan separuh sok Kalau satu sok Di dalam Madhab Imam Abu Hanifah Rata-rata Kalau kita lihat Itu sampai tiga kilo lebih Tapi setengah sok Tentunya Satu koma enam saja Satu koma enam Antara satu koma enam Kemudian ketiga kilo Kalau seandainya Kita ngambil Madhab Syafi'i Kemudian ngikut Madhab Hanafi Mendadikan uang Tidak akan terlalu jauh Tidak turun ke bawah Satu koma enam Tidak ke atas Pas sudah Ini untuk menggampangkan saja Jadi Sudahlah Para asatid Mohon dipermudahlah Apalagi zaman ini Agar pembagian Tidak terlalu ribet Tidak menghindari Kerumunan Cukup saja Dibungkus dengan uang Senilai Beras dua kilo setengah Kemudian kita Berikan dengan cara apa saja Ada pun niatnya Sudahlah Niat Niat dalam hati Aku niat Mengeluarkan zakat fitrah Selesai Dititipkan siapa Nyampe ke sana Tidak harus kita keliling Rumah orangnya Kemudian serah Satu-satu Tidak usah Kita titipkan bahwasannya Siapa yang bisa dipercaya Tolong sampaikan ke fulan Fulan-fulan Sudah selesai Anda bersih Dan Anda aman Itu saja Jangan dipersulit Masalah semacam ini Mudah dalam beragama itu Jadi diganti saja Dengan uang Boleh-boleh saja Dalam matab Hanafi Dan juga matab syafi'i Dan dalam Ulama syafi'i Juga ada yang mengambilnya Baik itu saja Jangan raku Dan jangan raku dengan uang Yang jelas tepat Kepada orang yang berhak Orang fakir yang sesungguhnya Orang yang membutuhkan Miskin yang sesungguhnya Ya itu saja Wallahu ahleh misal Terima kasih telah menonton!